Lembah Selaksa Bunga Jilid 22 Akan tetapi kini Hwa Hwa Hoatsu juga melompat ke depan dan kebutannya menyambar-nyambar melakukan totokan-totokan yang amat cepat Betapapun lihaainya sianglan yang telah menerima gemblengan bu Bengcu, namun menghadapi sekian banyak pengeroyok, ia tidak tahan juga Akhirnya, ujung kebutan di tangan Hwa Hwa Hoatsu yang dapat menjadi lemas atau kaku dengan kekuatan tenaga saktinya itu dapat menotok jalan darahnya di tengkuk dan tubuh gadis itu terkulai roboh dan tingsan Hoat Hwa Chin Jin segera mengambil Lui Kong Kiam berikut sarungnya dan menyelipkan pedang itu di pinggangnya sambil tertawa senang Kemudian dia memondong tubuh sianglan dan hendak membawanya pergi Chin Jin, hati-hatilah Gadis itu lihai sekali, jangan sampai ia sadar lalu membunuhmu Lebih cepat ia dibunuh lebih baik agar tidak menjadi penghalang kita di kemudian hari, kata Hwa Hwa Hoatsu Hahaha, Hoatsu, jangan khawatir Aku hanya merasa sayang kalau ia dibunuh begitu saja, terlalu enak buat ia dan tidak enak untukku Jangan khawatir, besok pagi-pagi ia sudah tinggal nama saja, akan ku penggal lehernya dan kepalanya kita pergunakan untuk upacara sembah yang saudara-saudara kita yang terbunuh oleh Hwa Etian Moli ini Setelah berkata demikian, Hoat Hwa Chin Jin membawa lari gadis dalam pondongannya itu, memasuki hutan lebat Air yang dingin menyiram muka dan kepala sianglan, membuat gadis itu siuman dari pingsannya Ia gelagapan dan menggoyang kepala mengusir air yang menutupi kedua matanya Ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya dan ia terkejut bukan main melihat dirinya berada dalam sebuah pondok Rebah telentang di atas tanah bercilam rumput kering dengan kaki dan tangan terpentang dan terikat pada tiang-tiang besi yang kokoh Ia berusaha merenggut lepas tali-tali itu, namun tenaganya tidak dapat terkumpul semua Tahulah ia dengan kaget bahwa dirinya telah ditotok untuk melemahkan tenaganya Ia hanya mampu menggunakan tenaga otot saja dan tidak mampu mengerahkan sin keng Yang membuat ia menjadi pucat adalah ketika ia melihat betapa pakaian luarnya telah ditanggalkan dari tubuhnya dan pakaian itu bertumpuk di sudut ruangan pondok itu Jantungnya mulai berdebar tegang dan takut Hwe Tianmoli tidak pernah gentar menghadapi kematian sekalipun, akan tetapi melihat keadaan dirinya, setengah telanjang dan terikat tak berdaya, membuat ia membayangkan malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut Ia pernah diperkosa Tian Te Moong Peristiwa itu saja sudah membuat ia hampir membunuh diri, sudah membuat hancur makna hidup ini baginya Bagaimana mungkin ia dapat mengalami malapetaka itu untuk kedua kalinya? Hahaha, engkau sudah bangun, Hwe Tianmoli terdengar suara dari luar dan masuklah hoat Hwe Acinjin Kakek tinggi besar muka hitam ini tampak mengerikan sekali bagi sianglan, terutama karena sepasang matanya itu memandang kepadanya penuh nafsu, seolah hendak menelannya bulat-bulat dan mulutnya yang lebar menyeringai penuh ejakan Keparat Hoat Hwe Acinjin, manusia licik, curang Kalau engkau memang laki-laki, mari kita bertanding sampai seorang dari kita mampus Hihihi, sebentar lagi aku akan membuktikan bahwa aku memang laki-laki sejati, Moly Setelah engkau melayani aku bersenang-senang sampai sepuasku dan aku menjadi bosan, barulah engkau akan kubunuh, sianglan bergidik Apa yang dikhawatirkannya ternyata benar Pendeta palsu ini hendak berbuat keji kepadanya, hendak memperkosanya Ia terbelalak, matanya seperti matu kelinci menghadapi auman harimau yang hendak menerkamnya Bunuh saja aku teriaknya Hahaha, sayang engkau begini cantik, begini mulus dibunuh begitu saja Engkau harus melayani aku dulu Hehehehoat Hwe Acinjin berjongkok dekat sianglan dan kedua tangannya mulai merabah-rabah Bunuh aku Penggal leherku, cincang tubuhku, akan tetapi jangan memperkosaku Kumohon, jangan perkosa, bunuhlah aku Sekarang juga Hwe Acinjin menjerit-jerit dan meronta-ronta, memutar kepala ke kanan-kiri untuk menghindar ketika muka yang besar hitam menyelamkan itu berusaha menciumnya Hehehehoat Hwe Acinjin membelalakan matu mendengar jeritan ini dan dia mengangkat mukanya yang tidak berhasil mencium Haha, inikah si iblis bertina terbang? Ini? Perempuan lemah yang menjerit-jerit ketakutan? Inikah Hwe Acinjin yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip mata? Yang membunuhi banyak anggauta perkumpulan kami dengan napas terengah dan suara gemetar Siang Lan berkata Hoat Hwe Acinjin, bunuhlah aku, kumohon padamu, bunuhlah aku, jangan hina aku dengan perkosaan Dan Siang Lan mencucurkan air mata Kalau saja ia mampu bergerak, tentu ia akan melawan mati-matian Atau kalau tidak dapat melawan, ia akan dapat membunuh diri Akan tetapi ia tidak berdaya, kaki tangannya terikat kuat Ia lalu teringat Ah, masih ada satu kera membunuh diri biarpun kini kaki tangannya terikat Ia dapat menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan ini pun dapat mendatangkan kematian Ia akan membunuh diri dengan menggigit putus lidahnya sebelum dirinya dihina dan diperkosa Hoat Hwe Acinjin pada saat itu sedang dikuasai nafsu minatang yang berkobar-kobar Akan tetapi dia tetap saja tertegun karena herannya melihat wanita yang menggegerkan dunia Kang Owini menangis Hwe Aetian Moli menangis Hahaha, alangkah baiknya kalau semua orang dapat menyaksikan ini Hahaha, berat tiba-tiba pondok yang tidak besar itu jebol dan roboh, terlempar seperti diterjang badai Hoat Hwe Acinjin terkejut sekali dan dia cepat melompat untuk menghindarkan dirinya ikut diterjang kekuatan yang dasyat itu Bayangan orang yang cepat sekali gerakannya melompat dekat Xianglan yang masih rebah telentang sehingga ia tidak sampai diterjang kekuatan dasyat itu Bayangan itu ternyata adalah Bu Beng Cu Akan tetapi sebelum dia dapat melepaskan ikatan kaki tangan Xianglan Hoat Hwe Acinjin yang menjadi marah sekali telah menerjangnya dengan hebat Saking marahnya karena niatnya membalas dendam kepada Xianglan yang sudah hampir terlaksana itu gagal Dia tidak ingat lagi bahwa Bu Beng Cu yang pernah dilawannya memiliki ilmu kepandayan tinggi Jauh lebih tangguh daripada Hwe Acinjin sendiri Kemarahan membuat dia menjadi nekat dan kini tidak menyerang dengan sepasang goloknya Manusia Jahanam Bu Beng Cu membentak dan cepat mengelak dari sambaran sepasang golok tokoh Pek Lian Kau itu Bu Beng Cu juga marah sekali dan dia berkelebatan di antara dua gulungan sinar golok itu Kemudian, dengan penyaluran tenaga sakti yang amat kuat dia membalas Wut, dos tubuh Hoat Hwe Acinjin seperti disambar petir dan dia terlempar sampai tiga tombak lebih Jatuh terbanting dan tingsan Hantaman tenaga yang amat dasyat itu telah mengguncang isi dadanya sehingga dia terluka dalam yang cukup parah Bu Beng Cu tidak peduli lagi kepada lawannya yang sudah rogoh dan tingsan Dia cepat melompat dekat Xiang Lan, merenggut ikatan kedua kaki tangan gadis itu lalu membebaskan totokan yang membuat Xiang Lan tidak mampu mengerahkan tenaga sin kangnya Sementara itu, ketika Bu Beng Cu melepaskan ikatan kaki tangannya Xiang Lan yang tadinya sudah bercucuran air mata, kini bagaikan air di bendung dan pecah bendungannya Tadinya, kengerian dan ketakutan membuat ia menangis dan kini, saking lega, gembira yang amat sangat Dia menangis, menguguk dan segera merangkul leher Bu Beng Cu Bu Beng Cu memejamkan kedua matanya Laki-laki yang merasa amat berdosa kepada Xiang Lan ini, yang juga merasakan iba yang mendalam, tanpa disadarinya sendiri, telah jatuh cinta kepada Xiang Lan Dia siap melakukan apa saja, kalau perlu bahkan berkorban nyawa, untuk membahagiakan gadis ini Biarpun usianya sudah 42 tahun, sejak muda Bu Beng Cu atau Siai Bun Leong ini tekun mempelajari ilmu dan biasa hidup di puncak-puncak gunung yang sunyi Belum pernah dia bergaul dekat dengan wanita, belum pernah bersentuhan, apalagi berpelukan seperti sekarang ini Ketika dia menggauli atau memperkosa Xiang Lan, hal itu dilakukan dalam keadaan terbius, hampir tidak menyadari apa yang dia lakukan Sekarang Xiang Lan merangkulnya sambil menangis Dia dapat merasakan air mati gadis itu menembus bajunya, membasahi kulit dadanya dan terasa seolah menembus kulit dan menyiram hatinya Dia merasakan kelunakan tubuh Xiang Lan yang hangat ketika gadis itu merangkulnya dengan tubuh bergoyang-goyang karena isaknya Dia dapat mencium keharuman yang khas dari tubuh yang mendekatnya itu Kehangatan tubuh yang hanya terbungkus pakaian dalam yang tipis itu menjalar, membuat dia merasakan kehangatan yang mesra Tanpa disadarinya, kedua lengannya yang kokoh kuat itu merangkul dan dia menekan kepala yang rapat dengan dadanya itu Seolah ingin membenamkan dan memasukkan kepala gadis itu ke dalam dadanya Xiang Lan merasa demikian lega dan bahagia setelah terbebas dari rasa ngeri dan takut yang hebat Ia bahkan merasa seolah Bu Beng Cu memberi kehidupan baru padanya karena tadinya ia sudah yakin bahwa ia pasti akan mati Ia tadinya sudah mengambil keputusan akan menggigit putus lidahnya sendiri sebelum Hoat Hwa Acin Jin dapat memperkosanya Kini ia tiba-tiba terbebas dan hidup Ia teringat betapa besar budi kebaikan yang telah dilakukan Bu Beng Cu kepadanya Laki-laki itu bukan hanya mencegah ia membunuh diri, juga telah bersusah payah melatih ilmu silat tinggi dengan sungguh-sungguh kepadanya dan entah sudah berapa kali Bu Beng Cu menyelamatkannya dari bahaya maut Laki-laki ini selalu muncul apabila ia berada dalam kesulitan dan ancaman bahaya Kini, ketika ia merangkul dan merasakan betapa dirinya didekap Ia merasakan kehangatan dan merasa dalam keadaan demikian ia seperti terayun dan penuh kedamaian dan ketenangannya Ah, betapa nikmat dan senangnya Dan tiba-tiba ia merasa bahwa Bu Beng Cu adalah satu-satunya pria di dunia ini yang mempedulikannya, bahkan menjaga dan menyayangnya Menyayangnya Mencintanya Baru sekarang ia menyadari hal itu Bu Beng Cu sungguh mencintanya, cinta seorang pria terhadap wanita, cinta kasih yang demikian murni dan suci karena belum pernah sedikitpun Bu Beng Cu memperlihatkan keinginannya untuk bertindak tidak sopan kepadanya Dan ia merasa begitu aman dalam dekapannya Baru sekarang ia merasakan bahwa biarpun Bu Beng Cu tidak pernah memperlihatkan sikap mencintanya sebagai seorang pria Namun kini sentuhan-sentuhan jari pria itu, dekapannya yang demikian mesra, terasa hangat oleh api cinta yang hanya ia yang dapat merasakannya Paman Bu Beng Cu, suaranya seperti merintih namun penuh kemesraan dan kepasrahan menyelingi isak tangisnya Siang Lan, suara ini liris sekali, menggetar penuh perasaan seperti bisikan yang keluar dari hati laki-laki itu Siang Lan tidak merasa heran kalau Bu Beng Cu mengerti namanya karena mungkin laki-laki yang berilmu tinggi itu mendengar ketika Li Ai atau Hang Bu menyebut namanya Akan tetapi yang membuat ia merasa heran adalah bahwa belum pernah Bu Beng Cu menyebutkan namanya Biasanya ia menyebut Nona atau Hwe Etian Moli Ia merasa betapa sebutan namanya dengan suara seperti merintih itu seolah menggambarkan dengan jelas cinta kasih yang terkandung di dalamnya Ia merasa terharu dan juga berbahagia dan pada saat itu ia seolah seperti seekor burung yang terbang berkeliaran tanpa tujuan kini hingga di atas sebuah ranting yang kokoh dan yang melindunginya dari segala ancaman dan kesengsaraan hidup Ia merasa amat senang dan ingin tinggal dalam dekapan laki-laki itu untuk selamanya Paman, lah berbisik penuh kemesraan Ketika ia mendengar suara seperti terisak tertahan, Xiang Lan membuka matanya yang basah dan ia melihat betapa Bu Beng Cu menangis Dia menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja ada isak meluncur keluar dari mulutnya bersama beberapa tetes air matu yang melompat turun ke atas kedua pipinya Akan tetapi keheranan dan keharuan hati Xiang Lan itu segera terganti rasa kaget Xiang Lan mendorong tubuh Bu Beng Cu sehingga terpental ke belakang dan pada saat itu, sepasang golok yang menyambar Tadinya sepasang golok itu menyambar ke arah kepala Bu Beng Cu yang agaknya seperti kehilangan kewaspadaannya sehingga kalau saja dia tidak didorong Xiang Lan Agaknya dia akan menjadi korban bacokan yang dasyat itu Kiranya Hoat Hwa Chin Jin yang tadinya terpukul pingsan telah sulman Ketika dia melihat betapa Bu Beng Cu berangkulan dengan Hwa Etian Moli dan keduanya menangis Dia melihat kesempatan baik sekali untuk melampiaskan dendam dan kebenciannya Berindap-indap dia menghampiri mereka dengan sepasang golok siap di tangannya Dia merasa gentar terhadap Bu Beng Cu, maka dia menghampiri mereka dari arah belakang Bu Beng Cu Setelah jaraknya tidak jauh lagi, dia segera meloncat dan mengayun sepasang goloknya Membacok kepala Bu Beng Cu Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan Bu Beng Cu itu Kebetulan sekali Xiang Lan membuka matu untuk memandang wajah Bu Beng Cu sehingga ia melihat datangnya serangan dan cepat ia mendorong dada Bu Beng Cu sehingga terpental dan terhindar dari serangan maut itu Begitu kedua tangan Hwa Et Hwa Chin Jin yang memegang golok itu menyambar lewat karena bacokannya luput Xiang Lan menggerakkan tangan yang dimiringkan dan membacok ke arah pergelangan tangan kiri Hwa Et Hwa Chin Jin Tokoh Pek Lian Kau yang sudah menderita luka dalam itu berteriak dan golok kirinya terlepas Xiang Lan cepat menyambar golok itu dan menyerang dengan dasyat Ho Et Hwa Chin Jin mencoba untuk menangkis dengan golok kanannya Akan tetapi tenaganya sudah melemah sehingga goloknya terpental dan sebelum dia mampu menghindarkan diri Golok di tangan Xiang Lan sudah menyambar ke arah leharnya Ho Et Hwa Chin Jin tidak sempat mengeluarkan suara lagi Dia roboh dengan leher hampir putus dan tewas seketika Xiang Lan melampiaskan kebenciannya dengan membacoki tubuh pendeta palsu itu dengan golok rampasannya Kepala Ho Et Hwa Chin Jin hancur oleh bacokan-bacokan yang gencar itu Nona, hentikanlah Bu Beng Cu berseru Akan tetapi Xiang Lan seperti kesetanan dan membacok terus Tiba-tiba sepasang lengan merangkul tubuh berikut kedua lengannya dari belakang sehingga ia tidak dapat menggerakkan lagi tangannya yang memegang golok Ketika melihat bahwa yang mendekatnya dari belakang itu Bu Beng Cu Xiang Lan melepaskan golok itu, membalik dan terkulai pingsan dalam pelukan Bu Beng Cu Xiang Lan, ahaha, Xiang Lan Bu Beng Cu merasa demikian terharu dan rasa kasihnya terhadap Xiang Lan membakar seluruh tubuhnya Tanpa dapat dia pertahankan lagi, dia memondong tubuh Xiang Lan lalu menunduk dan menciumi muka gadis itu penuh kasih sayang Akan tetapi dia segera menyadari perbuatannya yang sebagian terdorong pula oleh gairahnya sebagai seorang laki-laki Maka cepat dia menghampiri mayat Hoat Hwa A Chin Jin, mengambil pedang Louis Kong Piam milik Xiang Lan yang dirampas oleh Hoat Hwa A Chin Jin Kemudian dia membawa gadis yang pingsan dalam pondongannya itu meninggalkan tempat di mana terdapat mayat Hoat Hwa A Chin Jin yang mengerikan itu Tidak lupa sebelum pergi dia menyambar pakaian luar Xiang Lan yang bertumpuk di dalam pondok yang sudah roboh Setelah agak jauh dari tempat itu, Xiang Lan siuman dan mengeluh Mendengar ini, Bu Beng Cu berhenti berlari dan menurunkan Xiang Lan sehingga terduduk di atas tanah Ia membuka matanya dan Bu Beng Cu segera menyerahkan pakaian dan pedang Louis Kong Piam kepadanya Paman, kenakan dulu pakaianmu, Nona, kata Bu Beng Cu, suaranya sudah seperti biasa sehingga diam-diam Xiang Lan merasa kecewa Ia tidak merasakan kemesraan dalam suara laki-laki yang menjadi guru dan penolongnya itu Akan tetapi ucapan itu pun seketika mengingatkannya bahwa sejak tadi ia hanya mengenakan pakaian dalam yang serba terbuka dan tipis Hal ini tentu saja membuat Xiang Lan tersipu malu, juga terkejut mengapa ia tadi seolah tidak menyadari keadaan dirinya yang setengah telanjang itu Dan kalau ia mengingat kembali ketika ia berangkulan dengan Bu Beng Cu, ahaha, wajahnya berubah kemerahan dan jantungnya bergebar Cepat ia mengenakan pakaian dan menggantungkan pedangnya Paman Bu Beng Cu ia memanggil dan laki-laki itu segera membalikan tubuhnya dan menghadapinya Xiang Lan melihat betapa wajah Bu Beng Cu tampak muram dan agak pucat Paman, kembali Paman telah menyelamatkanku Bagaimana aku harus membalas budi kebaikan yang berlimpahan itu kata Xiang Lan terharu Bu Beng Cu menghela nafas panjang Dia merasa semakin sedih melihat betapa kini sinar matu gadis itu ketika memandangnya berbeda dari biasanya Kalau biasanya pandang matu itu mengandung kekaguman dan terima kasih, kini ada sesuatu yang lain Sesuatu yang mengandung kemesraan Dan inilah yang membuat dia bersedih Kenyataan bahwa dia jatuh cinta kepada Hwe Etian Moli sudah merupakan hal yang mendatangkan kesedihan dalam hatinya Walaupun kesedihan itu akan ditanggungnya dengan tabah Dia akan menganggap hal itu sebagai tambahan penderitaannya dan sudah semestinya untuk memberi hukuman kepadanya atas dosa yang dia lakukan kepada Xiang Lan Dia rela binasa dan menderita asalkan Hwe Etian Moli Nio Xiang Lan hidup berbahagia Akan tetapi sekarang, melihat bahwa agaknya gadis itu pun mencintanya, membuat dia semakin berduka Cinta gadis itu kelak hanya akan menghancurkan kebahagiaan hidup Xiang Lan Alangkah akan hancur hatinya kalau kelak melihat bahwa Jahanam yang dibencinya, yang merupakan musuh besar dan ia telah bersumpah akan membunuhnya, ternyata adalah pria yang dicintanya Ah, dia tidak ingin melihat Xiang Lan kelak menderita karena itu Tidak, Xiang Lan tidak boleh jatuh cinta padanya Hwe Etian Moli, tidak perlu berterima kasih Kalau aku membantumu, hal itu sudah merupakan suatu kewajaran, bukan karena budi kebaikanku Ketahuilah, bahwa engkau bagiku seperti keponakan sendiri, atau anak sendiri, maka sudah sepatutnya kalau aku membantumu Sudahlah, hal itu tidak perlu kita bicarakan lagi Yang penting kita bicarakan adalah kekejamanmu tadi yang telah mencincang mayat Hoat Hwe A Chin Jin Perbuatanmu itu sungguh kejam dan sama sekali tidak berperi kemanusiaan Suara Bu Beng Cu menjadi keras mengandung teguran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ber TV